Pemirsa pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan di tanah air punya peran penting dalam pembangunan generasi muda berdaya saing tinggi. Terciptanya santri yang berkualitas harus diimbangi dengan sistem pendidikan yang modern. Pondok pesantren sebagai salah satu bagian pendidikan di Indonesia memiliki peran vital untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Terciptanya santri yang berkualitas harus diimbangi dengan perubahan sistem pendidikan yang modern. Namun perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Harus dikaji ulang dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan kondisi sosial kultural yang ada di masyarakat kita. Kita tidak menolak pendidikan karakter tetapi tentu strategi yang diambil untuk pendidikan karakter ini harus terbar. Pemerintah pun terus melakukan pendekatan persuasif yang digadang-gadang bisa menghasilkan santri unggul. Agama itu harus didekati dengan pendekatan yang mengayomi, yang meranggul, yang persuasif. Tidak didekati dengan cara-cara yang represif. Jadi ya kita menghimbau, kita mengajak, kita mengapil mereka. Dalam setiap kunjungannya di berbagai pondok pesantren di Indonesia, Chairman and CEO MC Group, Hari Tanu Sidibyo, selalu menekankan lulusan pondok pesantren tidak hanya dituntut untuk berprestasi di bidang pendidikan. Tetapi juga harus memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi produktif dalam membangun bangsa. Tentunya mereka kan bagian daripada generasi muda bangsa kita. Tentunya diharapkan mereka bisa ikut membangun bangsa dengan tentunya memiliki aktivitas yang produktif. Kita tahu Indonesia membutuhkan generasi muda yang bisa membangun. Dan saya yakin santri-santri di sini suatu saat bisa menjadi pemimpin yang dibutuhkan bangsa. Tidak hanya memberikan motivasi, hati juga rutin memberikan bantuan dana pendidikan kepada para santri berprestasi dan bantuan untuk pembangunan pondok pesantren di seluruh wilayah Indonesia. Kepedulian Hari Tanu Sidibyo terhadap dunia pendidikan, khususnya pondok pesantren, sebagai upaya untuk majukan pendidikan di Indonesia dan mensejahterakan Indonesia. Tim Liputan MNC Media, Notorkan.